Hai pagi teman-teman ah vlog pagi kokoh lagi di dunia fantasi Jakarta sekarang jam 9 lewat 20 gerbang baru buka jam 10 tapi lihat antriannya udah panjang banget ya untuk informasi sekarang Dupan hanya memprovide untuk tiket online saja jadi tidak ada lagi namanya tiket di tempat tapi mudah tiket online standar baru mereka buat teman-teman yang baru adalah untuk antriannya ini dipanjang seperti ini patokannya pada kotak tunding yang di bawah kaki jadi udah maju sayang jadi kita antri sesuai dengan kotak di sini ya kita udah mulai maju pada saat nanti berhenti kita masuk ke kota satu lagi Koko akan nanti melakukan vlog nyambung untuk berbagai wahana di dalam mudah-mudahan yang sepi ya jadi Koko bisa puas Terima kasih teman-teman Assalamualaikum area dalam dunia fantasi kayaknya udah banyak yang berubah nih bingung mau masuk ke Hana atau berapa tapi lebaran kedua sih enggak terlalu rame nggak kayak lebaran pertama kemarin sangat disarankan kalau masuk ke sini bawah kopi dan kecematan hitam ya wahana berikutnya untuk anak-anak ya anak-anak koko ngajaknya naik apa ya nama wahananya burung kontor atau burung tempur gitu nah rame banget ya teman-teman nama wahananya holiber jangan lupa untuk anak-anak selalu gunakan sabuk pengaman ya tangannya lepas ntar-ntar ini turun-turun sayang ini turun-turun ntar nang tuh pegangan ye ye terbang hahaha kecepatannya oke juga ah nami senang nggak kita terus ke atas not bad lah buat anak-anak oke lah cukup worth it nggak terlalu ekstrim ketinggian juga cuma sekitar 5-6 meter nih maksimal ketinggiannya ya kecepatan juga kalau tembakan koko ngasar cuma 10 km per jam aja nggak terlalu kenceng ya teriak Mijan ya kita lihat ya lumayan 1 menit lewat ketinggian tinggi banget tambah tinggi oh nggak bercanda ternyata di gini aja teman-teman nggak tambah tinggi udah cuman 2 menit 15 detik ya teman-teman ya iya cuman 2 menit 15 detik nggak terlalu kenceng oke kita coba next ke Wuhan selanjutnya thank you turbo drop wah ada untuk anak-anak kira Neji ye ini versi anak-anak kecilnya ada yang dewasanya koko lupa nama wahananya apa yang dewasanya ya karena udah lama lama banget nggak kedupan kita lihat tingginya paling sih 3-4 meter nggak terlalu tinggi kita lihat reaksi anak koko untuk pertama kalinya naik turbo drop kira dan Neji ya udah mulai diangkat ni si neji beriak ah dia kaget dijatuhin Malu gak tarifnya Sejam kemudian Nah lu gak tarif Lucu anak-anak koko ya Dia pada teriak Kayak histeris Akira talinya lepas Ya selesai Lumayan teman-teman Turbo drop Makan waktu sekitar 3 menitan Wah lumayan buat latihan Sampai jumpa di wahana selanjutnya Next para layang Kita mau coba starting dulu Neji sama bunda Sekarang geliran papi dan AA Bismillahirrahmanirrahim Starting para layang Koko mau coba ukur kecepatannya nih Katanya lebih cepat daripada wahana Oke semuanya gue harus siap Apa tadi namanya itu Dan bersendirian kita mau ayo permainannya Halo Halo Tuh Neji sama Nami nonton Oke Cepat Yes Kalau gak salah itu Kecepatan sekitar 40 km 60 km Terkecepat Wow Keren Keren Ini yang lemah jantung dilarang ya Karena memang kecepatannya sungguh luar biasa Koko bilang Lumayan sangat ekstrim Keren 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 Nami Neji Halo Nami Neji Halo Ya Tertama yang duduk di sebelah kiri Akan sedikit dihentakan ke atas Lalu dibanting lagi ke bawah Wajar kalau disebut para layang Ketinggiannya juga sekitar 5-6 meter ya Kakinya bisa lurus 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 ya untuk satu selesai lumayan 2 menitan ekstrim ya enggak sih standar thank you semuanya selamat siang sekarang toko masuk ke ice-egg untuk kids fantasy Hai tuh ada perahu-perahuan Oh nolet perahu-perahuan Hai tulet perahu-nya disini banyak vendor makanan banyak food court plus tambah lagi juga cukup dingin tempatnya ya dingin dingin sebentar sebentar kira Neji ada ice-tour dan ada background kapal laut enggak tahu itu apaan nanti kita coba dulu wahana selanjutnya rumah boneka mulet antriannya seperti apa sekitar 30-50 persatu slotnya ini antriannya sekitar mencapai 200-300 orang panjang banget teman-teman nah koko sebentar lagi nih nanti kau sudah mau perahu koko lanjut lagi thank you oke giliran koko ye akhirnya setelah mengantri satu setengah jam ya untuk satu wahana yang pertama rumah boneka sekarang giliran koko nih mana ya istana boneka iya ada semprotan disinfektan nya iya iya awas licin pegangan-pegangan licin bak setidak jalur jalurnya mesti dihati anak-anak harus tetap diawasi dan suruh pegang tepian dari rel jalannya ya oke masih menunggu kita skip dulu nanti kita lanjut sudah starting journey ke dalam istana boneka thank you oke udah starting masuk on the journey istana boneka tuh dingin disini dingin wan dingin banget banget karena banyak aset jadi dingin ya jadi dingin ya ini ini apa ya ini boneka apa ini nggak tahu kayaknya koko koko memang sangat bermasalah di kebudayaan deh ini bukan rumah hantu atau misteri ini istana boneka cuman memang tempatnya gelap dan koko sengaja tidak menyalahkan flash tempatnya dingin alhamdulillah kenapa koko tidak menggunakan flash koko pengen menunjukkan area aslinya seperti apa sih istana boneka itu dan percaya atau tidak musik ini akan terngiang-ngiang terus sampai kita nanti pulang ini boneka sebenarnya cakep tapi serem boneka apa ini sekalian kita coba menghitung berapa lama sih rutut istana boneka kalau ada naga kalau kata nenggi naga 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 Nah, nggak, nggak. Nggak, nggak. Nggak, nggak, nggak. Boleh, nait. Kamu, nanti-nanti. Halo, kaum-rao. Beneran, ya. Apa sih? Aku ditanggah di wakitnya. Aku bisa gila itu. Hahaha. ini lobster, tapi gak tau lobster apa itu ada mermaid mermaid apa hantu itu ada orang hutan jadi di istana boneka ini baik di sisi kanan dan di sisi kiri semuanya memang boneka ya tapi perasaan pokok waktu pas dulu pertama kali kemarin gak segelap ini deh ini kenapa ya ada beberapa lampu yang mati nih, aduh maintenancenya gimana di atas ada mobil, gak tau mobil apa nih kayaknya dari 12 tahun yang lalu tempat ini gak berubah sama sekali, oh ada nih berubah perasaan pokok waktu itu gak ada Chinese ya, sekarang ada Chinese ya temen-temen udah naga, naga 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 ada Chinese-nya tuhhh, yeay bentuk dengan lampion ada naga nya juga tapi naga nya lucu, gak serem tuh, namanya nalu naga lucu tuh nalu nalu panjang nalunya kita masuk ke dalam gerbang cuman kita pakai flash aja ya kali ya kayaknya gelap banget oke kita starting lagi pakai flash kayaknya gelapnya gelap banget ini nggak seperti waktu itu pencahayaannya bener-bener kurang ini negeri apa ini ya kayaknya kelewat kok oh ini neval ada nepal dia tuh ada dewa nepalnya juga tuh ini dia sapi biru satu dewa krismu lo ada alatin alatin pakai karbet terbang alatinnya diep aja tapi gimana tuh ada jin tomang jin tomang ini ada timur tengah mereka sekarang ada kebutuhan tuh banyak ada yang baru saya temen-temen nah cerita 1001 malam nih lalu rumah hatu lalu ini gelap banget loh lalu kok kok pedang pakai flash tapi nggak keliatan tetap ini kisah tentang ratu nevetiri nih mesir-mesir sekarang kita kebunuh afrika kalau kata anak koko si mican kebun binatang kenapa ya hewannya jadi gak seron ya jadinya lucu ya aturan serem dong dia seru 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 aturan serem ini bioniknya apa tuh ini apa nih temen-temen buaya yeay di sini kita bisa mengajarkan banyak kebutuhan kepada anak-anak ya tapi ya jatuh di sini di sini Spanyol Spanyol Perancis ceritanya di Perancis ceritanya seru seru gak temen-temen seru kok kok salah kalau dibilang ada perubahan kok kok salah tuh ada monyet yang di atas tiang pakai sepeda ini kebudayaan di itali gak tahu konsepnya apa ya kita lihat kita lihat lu kayak boneka caki ya bercadar-bercadar jangan bikin takut deh ini gipsi tuh liat tuh tuh monyetnya tuh jelas banget ya tuh nah ini Belanda kayak logonya Holland Bakery ya ini kok apanya PINYA seru seorang yang seru dia kadang yang seram kok cuma di temen-temen m ya udah ya Ternyata lama ya teman-teman Sekitar 10 menitan nih Keisitanan boneka aja Ini tarian Rusia Ini kutub utara Ini juga baru ya teman-teman ya Ini ceritanya orang mancing ini Mancing Ikannya Ikannya tuh Ikannya tuh Ini dia mancing Ikannya ketangku Wah konsepnya lucu banget Nah ini ada rumah-rumah Eskimo ya Rumah-rumah bulat yang lucu banget Sama ada penguin di atas Ini ada raja penguin Tuh raja penguin Bulat 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 indian 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 ini sebelah kiri koko peru koko nggak ngerti nih kutayanya apa maksudnya yang disini lampunya mati kayaknya jadi nggak keterlihatan oke ini gate terakhir ya terima kasih selamat jalan sampai berjumpa lagi sangat worth it ya walaupun kita ngantri satu setengah jam dengan pertunjukan kurang dari 15 menit tapi tempatnya sangat mengasihkan dan sangat worth it sih ya nggak nyesel nggak nyesel banget kalau disuruh Adria lagi Koko juga mau tapi kayaknya Koko harus ginjal Kauhana yang lain Ben nah yang ada di sana adalah pintu selamat jalannya oke ini perjalanan kita di wahana istana boneka kita lanjut lagi ke wahana selanjutnya thank you selamat sore teman-teman teks wahana mini rollercoaster atau disebut alap-alap ini biasanya untuk anak-anak tapi juga orang dewasa boleh ikut berhubung untuk menghindari rollercoaster yang antrenya panjang atau kokol ya naik sini aja deh kayaknya hai hai oke sekarang kita itu kecepatannya alap-alap tegangan ya ya iya iya saya paling enggak coba tahu topi handphonenya bisa disimpan sekali lagi untuk kacamata topi handphonenya bisa disimpan agar tidak terlembar ataupun terjatuh ya sekali untuk kacamata topinya disimpan ya kau kokoh sedikit akal ya sebenarnya handphonenya wajib disimpan cuma nih Koko megang jangan diikuti dia ya kata Koko kepo aja sama kecepatannya koko sangat koko sangat terus pegang kotaknya karena kalau pegang kotaknya kacap oke lumayan thank you perbedaan antara antrean minyak sama antrean dupan antrean dupan seru mereka bisa sambil makan-makan cet cet kalau antrean minyak mukanya pada bete-betek ya inilah takdir orang orang menengah ke bawah kalau orang menengah ke atas biar ngantri mereka tetap senang-senang tuh ngobrol have fun ya kan kalau antrean minyak pasti bete ah kayaknya wahana terakhir yang Koko block deh ini SX baterainya iPhone Koko tinggal 10 detik persen 10 persen ya Allah ternyata berat ya kalau nggak pakai powerbank ah nggak masalah ini wahana terbaru yang ada di dupan jadi so sorry kalau nggak bisa sampai n ini cuma mau ngasih tahu jalannya kita udah antri selama satu setengah jam buat coba wahana yang katanya lagi booming-boomingnya nih SX Oke guys Ah ah nah ini dia ada presenternya oke guys Nah itu tuh ya ini maskot dupan yang lagi barang-barang kita nah asek apat itu Essentially kalau tiba-tiba video terputus mohon dimaklum ya 10% itu paling cuma hitungan menit dan panjang ya jalan ya tapi enggak ada unsur esnya ini sih ini dia kayaknya copy paste sama film sx-nya dia namanya satu ini kan satu konten rekomen besok-besok kalau mau ngantri ngantri duluan ini deh karena tadi pas opening jam 10 juga antrennya udah lumayan Koko mikir Yaudah nanti deh siangan lumayan eh soalnya lebih-lebih sangat lumayan lagi jadi nggak salah tadi ASX Archic Adventure Kiran The Adventure this way seperti apakah tepatnya Oke kita sudah ada di dalam ruangan 100% bebas dinosaurus ya iyalah ini kan bukan tempat dinosaurus ini salah satu suara para pemain-pemain hidupan ya kan mungkin mereka stres mengantri kayaknya Masa Allah antriannya ini belum sampai wahanannya kita masih di jalan baterai tinggal 7% kayaknya sudah suara penampakan apa perasaan Koko ini kayak jadi kayak rumah hantu ya ya tadi sempat dengar suara penampakan nah ada lagi kalau terjadi seperti itu bacain yasin aja ini terima kasih kaget ya kita mau kemana sebenarnya ini ya disuruh tunggu dulu semuanya disini gak tau mau diarahkan kemana oke tinggal 5% karena 4 lebih baik dari 5% oh oh halo apa yang baru kalian dengar? anjelasan diwara halusan itu adalah contoh yang tidak kami lakukan di sini di sini, di sini, ati, terus satu satunya pengalaman dimana kita akan mengelilingi tundra beku di zaman es kesempatan kalian memuatkan mata melihat dinding-dinding es bolok air yang membeku atau dikenal dari hal dan hingga diperhatikan baik-baik setelah kita dapat melihat hewan-hewan yang membatu banjir akan datang banjir akan datang cepat selamatkan diri kalian maaf, saya senang menjalankan bisnis di sini dan saya sedang memperingatkan kalian semua bahwa menurut ramalan puaca hujan akan makin telas dan banjir selama 5 hari lalu kiamat oke, ini kenapa kamu tidak mengganggu lehatnya alhamdulillah sudah selesai perjalanan koko dan keluarga malam ini ini wahana terakhir biang lala kerennya pemanangan di malam harinya koko mau closing statement terima kasih untuk vlog hari ini vlog di Dupan Taman Impian Jaya Ancol terima kasih semuanya selamat malam wahana yang klasik yang masih menantang komedi puter kalau ke Dupan malam-malam gak closing disini kayaknya gak seru banget tapi sih setelah ini koko mau planning ke biang lala sih ya anyway, wahana klasik ini yang selalu ada pasti selalu seru dan selalu ramai yuk kita coba wah ternyata koko gak jadi naik nih ngantrinya luar biasa koko mau langsung ke biang lala deh tapi di biang lala juga koko kayaknya gak bisa langsung ambil konten dikarenakan baterai koko tinggal 2% oke sekarang 1% keluarga koko juga udah siap-siap nih mau muter-muter lagi menikmati malam indahnya dunia fantasi apa ini selamat hidup di Trio ini salah satu ornamen dari Dupan oke pokok juga mau mutafah selamat idur fitri ya mohon maaf lahir dan latin terima kasih